Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita TVMU. Aris Susanti Rahayu, atlet Panja Tebing, peraih medali emas Asian Games 2018, baru saja dikunjungi oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang pada Kamis kemarin. Kunjungan tersebut dalam rangka Selaturahmi dan memberikan selamat kepada atlet asal gerobogan tersebut. Hingga saat ini, Aris Susanti Rahayu, atau biasa dipanggil Ayu, masih berstatus sebagai mahasiswi Unimus di Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen. Unimus cukup bangga atas torehan Ayu yang telah menyabat medali emas dalam Asian Games kemarin. Atas prestasinya tersebut, Unimus memberikan tawaran biah siswa kepada Ayu hingga S2 dan Ayu juga dijanjikan akan diangkat sebagai dosen di kampus Unimus pula. Hal tersebut dikatakan oleh Rektor Unimus Mas Ruhi bahwa Unimus akan memberikan kesempatan kepada Ayu untuk kuliah sampai S2 dengan beasiswa dari Unimus serta nantinya juga akan ditawarkan kepada Ayu untuk menjadi dosen di Fakultas Ekonomi Unimus. Sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan Universitas Muhammadiyah Semarang kepada Aris Susanti Rahayu, atlet internasional di cabang olahraga Panjat Tebing, peraih mas di Asian Games, maka Universitas Muhammadiyah Semarang memberikan fasilitas beasiswa sampai ke program Paskasarjana S2. Dan seandainya nanti Aris Susanti tertarik untuk menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Semarang, kami sangat gembira sekali dan welcome untuk menerima Aris Susanti Rahayu menjadi dosen di Fakultas Ekonomi Unimus. Sudah tentu diawali dengan kami sekolahkan berbelah-belah di S2 Ekonomi. Ayu pun menanggapi tawaran itu dengan senang. Terkhusus untuk Unimus, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kesempatan yang sudah akan diberikan kepada saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Dan insya Allah mungkin kedepannya dengan berjalan seiringnya waktu kita bisa nyambi yang tadi, mungkin yang disampaikan sama Unimus kita saja. Ayu juga sampaikan ucapan terima kasihnya kepada seluruh pelatih dan pihak yang telah mendukung perjuangannya termasuk kepada Unimus. Dan terima kasih tim official, manager semua yang bersangkutan di Panjatebing. Dan terima kasih warga negara Indonesia yang sudah mendukung dan mendoakan saya, mendoakan kami saat berlagak di ASEAN Games. Dan terima kasih kepada Unimus yang sudah men-support, mengunjungi saya. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk semuanya. Saat disinggung mengenai hadiah dari pemerintah yang mencapai miliaran yang telah diberikan langsung oleh Presiden Jokowi ke tangannya, Ayu belum menjawab akan dimanfaatkan untuk apa uang tersebut. Kalau untuk hadiah, Alhamdulillah dapat rejeki, yang pastinya ya kalau buat saya ya 2,5 persennya itu wajib itu dulu. Yang lainnya nanti menyusul. Ayu masuk kampus Unimus melalui jalur beasiswa prestasi KONI sebagai atlet Panjatebing yang telah digelutinya sejak duduk di bangku sekolah menengah pertama. Bahkan konon gadis asal grobogan tersebut menyukai aktivitas memanjat sejak kecil yang saat itu dilakukannya di pohon kelapa dan pohon sukun. Mutaro memberitakan dari grobogan Jawa Tengah. Kapamanang!